Ibu-ibu, bapak-bapak, kemarin itu kita bagi baju, bagi dasar, lima potong, sudah diterima belum? Sudah! Bener nih? Jangan nanti karena di kepala dinas, sudah, karena kepadanya kan dekat. Bener sudah? Sudah! Bayar dah? Sudah! Tidak bayar ya? Siapa bayar, segera lapor. Bayar! 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 Itu hapin gagal. Hapin gagal. So, kita pada ujung-ujung perlaksanaan APB ini, karena itu diperobat anggaran. Kalau kita jahit melalui pemerintah, sebanyak 45.484 siswa dikali 2,5 ster, artinya kali kena berapa ratus ribu ster. Berapa ratus ribu ster yang harus dijahit? 95.000 x 2 saja sudah 90.000, 45.000. Belum limanya, setengahnya, 103.000, 45.000, berarti sekitar 120.000-an ster. Berapa jumlah penjahit kita dijanglobong? Sanggup enggak? Anggaplah seratus orang penjahit yang lebong ini, sanggup enggak seribu dua ratus ster, orang ini menyelesaikan 23 bulan? Siapa yang sanggup? Seribu dua ratus ster sanggup dalam waktu satu bulan? Nah, itu makanya saya harus, jangan sampai nanti omongan saya menjadi pemerang bagi saya, saya harus jawab. Karena ini saya harus jelaskan kenapa harus dibayar oleh masyarakat. Itu sebabnya maka, ambil keputusan daripada masyarakat tidak mendapatkan baju gratis, lebih baik kita bagikan dasarnya saja. Itu sebab kenapa harus dibayar oleh masyarakat, disamping itu menghidupi pula tukang jahit yang banyak selama ini. Bagi-bagi rezeki. Ibu-ibu bapak-bapak ada berrezeki dasar, tukang jahit, tukang ojek ngantarkan penjahitan. Kan gitu kan? Nyambung dia kan? Jadi semua dapat.